Sepintas tidak ada yang berbeda dengan kedai jus di depan gedung lapas kelas 2A Kediri ini. Namun siapa sangka, kedai jus ini ternyata dikelola oleh Nurholik, seorang narapidana yang terjerat kasus pembunuhan. Kedai jus ini merupakan program dari lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kediri untuk membina para narapidana. Program usaha yang telah dijalankan selama satu tahun ini hanya diperuntukkan bagi napi yang berkelakuan baik, serta telah menjalani 2 per 3 masa hukuman. Program pembinaan usaha ini pun disambut baik oleh para napi. Menurut para narapidana, program usaha ini membantu mereka untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah bebas nanti. Saya terjerat kasus pembunuhan, pasal 338 yang diperkenalkan ke saya. Sebenarnya saya dikerjakan di asimilasi kerja ini, asimilasi di luar untuk dibina untuk dikerjakan. Nah ini saya alhamdulillah dapat ilmu dari sini. Nanti setelah saya keluar mungkin ini akan saya terapkan untuk perekonomian saya. Mudah-mudahan bisa saya alhamdulillah. Selain sebagai ajang belajar berwirausaha, melalui program tersebut para narapidana juga belajar bersosialisasi dengan masyarakat. Meski begitu, pengawasan tetap dilakukan oleh petugas lapas demi mencegah kaburnya narapidana. Jadi untuk program pembinaan ini, harapannya para warga pembinaan yang keluar dari Lapas Kediri ini mendapatkan bekal. Bekal ketika keluar nanti dia tidak bingung, saya mau kerja apa-apa, dibekali seperti ini. Jadi kalau yang ini berarti dia dibekali dengan ilmu berdagang. Biaya untuk pengelolaan kedai jus ini semua bersumber dari dana Lapas. Nantinya semua hasil penjualan juga akan dikembalikan ke Lapas untuk pengembangan kegiatan pembinaan narapidana lain. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur